Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekolah kami sangat memperhatikan pertumbuhan minat baca anak dan pada tahun 2018 sekolah kami berhasil meraih apresiasi Gernas Baku atau Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku. Apresiasi ini berhasil kami raih berkat kerjasama yang sangat baik antara sekolah dan orang tua. Kerjasama yang baik ini terus kami kembangkan dalam rangka meningkatkan minat baca anak sampai dengan saat ini. Setiap anak adalah pribadi yang unik yang memiliki kecerdasan dan talenta yang berbeda-beda. Yosudarso Kindergarten adalah satu-satunya TK di Kasih Kemalaya yang menerapkan program Merdeka Belajar dan mendorong perkembangan anak sesuai minat dan bakatnya. Kami juga menanamkan pembiasaan membaca dengan cara yang menyenangkan. Hal ini membuat anak bukan hanya bisa membaca tapi suka membaca. Dengan pembelajaran yang menyenangkan, didukung lingkungan yang sehat dan aman, serta penanaman karakter setiap hari, kami mendorong anak untuk menjadi pribadi yang cerdas dan berbudi pekerti. Yosudarso Kindergarten Tasik Malaya Great Minds, Good Heart Pergerakan kami diawali dari keprihatinan atas fakta bahwa minat baca orang Indonesia sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain di dunia. Kami juga prihatin dengan mindset orang tua yang lebih mementingkan kemampuan baca tulis hitung anak dibandingkan dengan kecintaan mereka akan membaca. Hal ini membuat orang tua menerapkan metode drilling untuk membuat anak bisa membaca dalam waktu singkat tanpa memperhitungkan prosesnya. Sebagai aksi atas keprihatinan kami berikut hal-hal yang telah kami lakukan. Yang pertama kami memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya role model dalam pembiasaan membaca buku untuk anak usia dini. Yang kedua kami memberi pemahaman bahwa menumbuhkan minat baca anak lebih penting daripada sekedar mengajarkan anak baca tulis hitung. Oleh karena itu kami memperkenalkan metode reading aloud. Orang dewasa membacakan buku cerita kepada anak-anak bisa dilakukan oleh guru dan juga orang tua. Reading aloud atau membacakan nyaring adalah cara menumbuhkan minat baca dengan cara yang menyenangkan. Reading aloud sangat mudah dilakukan dan hanya membutuhkan waktu 5-10 menit setiap harinya. Selain meningkatkan minat baca, reading aloud juga menciptakan memori yang indah pada anak tentang kegiatan membaca. Dan hal ini akan membuat mereka suka membaca seumur hidupnya. Bible Read Loud Challenge adalah program tahunan kami. Kami mengkombinasikan kegiatan membacakan nyaring dengan pemanfaatan media sosial. Kami memberikan tantangan kepada orang tua untuk membacakan nyaring selama satu bulan penuh di bulan September. Kami juga meminta orang tua untuk memposting kegiatan membacakan nyaring di media sosial masing-masing setiap hari. Selain tantangan membaca nyaring untuk orang tua, kami juga menerapkan tantangan membaca untuk para guru. Baik membacakan nyaring untuk anak-anak di kelas maupun membaca buku untuk dirinya sendiri. Selain itu, kami menempatkan buku-buku cerita di tempat yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Kami menempatkan rak buku di setiap pojok kelas bahkan di selasar. Setelah kurang lebih enam tahun menerapkan program ini, kami sungguh senang melihat perubahan yang terjadi pada anak-anak. Terutama minat baca mereka. Sekarang anak-anak sangat senang membaca di setiap kesempatan. Kebiasaan ini juga terus dikembangkan di rumah masing-masing. Demikian praktik baik yang kami terapkan di TK Yusuderso Tasikmalaya. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.